Oke teman-teman, kembali lagi di PWK kali ini, kita lagi ada yang mobil unik menurut lu apa? Ehm... Ehm... Agia ya, unik ya. Aku bilang tuh sama istriku, aku lagi makan kemarin tuh. Mau velg gak? Ah, gak usah lah. Tapi nih, HSR. Wah! Langsung inget kan dia? Ingat velg? Ingat HSR. Oke, balik lagi sama gue Aldirayzu, channel velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSRWheel. Kali ini gue lagi ada DJ Style. Salah satu official HSR yang ada di Cibubur. Nih ada alamat di bawah sini nih. Oke, jadi kali ini gue sekalian datang mampir ke DJ Style. Sekalian gue juga mau ketemu sama salah satu teman komedi nih. Wah! Kalian juga pasti udah lihat sih dari judulnya ya. Jadi hari ini kita pengen ketemu sama Bang Pras, ya kan? Yang dimana Bang Pras ini bisa dibilang cukup terkenal dengan bacotannya. Ya kan? Dia berhasil menaikkan namanya dengan view-nya juga itu dari sebuah podcastnya. Namanya PWK kalau nggak salah. Kalau salah silahkan komentar di bawah ya. Oke, jadi di samping gue sudah ada mobilnya. Kebetulan Alhamdulillah hasil dari podcast katanya dia kebeli satu unit Pajero. Wah, ini sih mobilnya ganteng banget. Ya kan? Nah, dia pengen ganti velg nih. Terus pengen ganti velg tampilannya seperti apa kayak gimana. Ya sebenarnya ntar ada tayang sih di channel YouTube-nya dia. Tapi sekarang gue pengen ngasih sedikit behind the scene-nya. Dan gue pengen ngajak dia ngobrol-ngobrol. Ya kan? Penasaran nggak seperti apa? Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kalau gitu, kita langsung aja cek. Kita aja ngobrol diri langsung. Let's go! Oke, teman-teman. Kembali lagi di PWK kali ini. Kita lagi ada... Yanti mana Yanti nih? Yanterin nih minuman nih. Buat Bang Aldi nih. Bukan Bang, ini bukan PWK Bang. Bukan ya? Ini G-style. G-style. Halo. Ini toko official HSR nih yang ada di Cibubur nih Bang. Mantap. Jadi buat warga Cibubur sekitarnya... Jangan datang ke sini. Eh, sorry ada yang kepotong. Karena sudah terlalu rame orang sini. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jadi buat teman-teman di alternatif Cibubur banget nih. Cibubur, bener. Dari kota wisata sana ya? Iya, kota wisata sana. Tempat berwisata di sebelah sini kayaknya. Ada deket-deket. Banyak di Cibubur nih banyak. Aku hatam Cibubur. Aku tinggal di Cibubur. Serius Bang? Cibubur aku sekolah Cibubur dulu. Di mana ada sekolahnya? SMA 7, deket sini. Oh SMA 7? Deket sini. Di sini maksimal 6 Bang. Ada, ada SMA 7. Beneran ini? Emang udah ganti dia? Beneran, beneran. Beneran apa serius? Beneran dan serius. Oke. Sampai kalau kayak gitu. Iya. Bang mau ngapain kemarin? Aku mau ganti velg Pajero ku. Ganti velg Pajero? Iya. Apa tujuan anda mengganti velg? Tujuan saya ingin mempergagah mobil saya. Oke. Apa tujuan anda mempergagah mobil anda? Karena dengan kekuatan tampang yang UMR. Oke. Makanya oleh karena itu mobil harus X-mood. Bentar ya. Kalau saya rasa-rasa UMR pakai Pajero ya? Ketutup nggak tuh kreditnya tuh? Nggak, tampangnya. Oh tampangnya aja. Tampangnya. Kalau dompetnya belum tentu UMR kan? Dompetnya ya tipis-tipis lah. Enak. Jadi gara-gara tampan yang nggak mendukung, jadi mobil harus mendukung nih? Harus mendukung. Menurutku ya. Oh gitu. Emang apa sih arti mobil bagi orang Pras gitu? Mobil itu... Agak banget. Saya nggak pernah duga. Terimakasih. Terimakasih. Itu jawaban yang paling... Paling singkat yang saya... Apa bang? Teman kerja menurutku. Teman kerja... Partner berarti ya? Partner. Partner kerja yang... Nganterin kita kemana kita harus mengais rezeki. Menurutku. Jadi emang bisa dibilang abang kemana-mana selama ini pakai mobil itu lah ya? Satu ini mobilku cuma? Cuma satu aja? Cuma satu aja? Masih miskin rumahnya ya. Masih miskin aku. Masih miskin. Dan itu pun kredit satu tahun. Masa aku tahu. Wah kredit satu tahun loh. Saya aja kredit enam tahun. Itu udah nggak bisa aku beli yang cash berarti. Insya Allah lah ya. Apa enggak apa? Masa kredit setahun? Iya lah. Setahun aja? Setahun aja. Beda lu Nas? Belum. Beberapa bulan lagi. Beberapa bulan lagi. Oke. Ya jadi maksudnya ini emang mobil yang selalu abang bawa kemana-mana. Betul. Abang kemana-mana sih. Iya. Kenapa sih abang pilih Panjero? Sebelum ibuku meninggal dia pengen mobil ini. Hah. Kan berat kan? Pengen gua lucuin tapi... Gak apa-apa lucuin aja. Tapi gelap gitu kan? Emang lucu. Kenapa dia pas meninggal aku ada rezeki? Begitu. Faktanya begitu. Ah ibu mau... Cepat gua pengen. Gu pengen dipanin banget ini. Tapi lebih gelap lagi. Tapi emang. Kenapa dari dulu gitu kan? Kenapa dari dulu gitu kan? Iya ibu pikir Panjero. Aduh ibu belum ada duit. Ibu gua tinggal 2 bulan atau 3 bulan komodian. Banyak aja rezekiku. Enggak bang. Kenapa gak dari dulu gitu kan? Mungkin perjanjiannya dengan Tuhan seperti itu. Aku cabut. Aku cabut. Jawa kau. Anak kau kaya. Bisa. Bisa jadi kan? Kita gak tau. Pergi aja ibu. Kenapa gak dari dulu? Iya itu dia mungkin rezeki ya. Keninggannya kan? Life is punchline kan? Kita gak tau kan? Tinggal dulu. Ya setidaknya ibuku ngeliat lah terus gitu. Tapi emang. Apa almarhum ibu emang pengen? Pengen. Mama pengen. Ibu apa mama pengen? Ibu. Ibu pengen naik Panjero deh. Betul. Jadi kan sebelum ibu. Padahal dia tau anaknya gak punya duit tuh ya? Gak punya duit. Tapi aku yakin kau suatu saat pasti punya Panjero. Duh. Sebenernya kan. Ya namanya orang-orang daerah ya. Ibuku kan orang-orang daerah kali. Orang di Padang ngeliat Panjero tuh. Gimana padahal menurutku. Ya kayaknya aku tuh suka mobil-mobil unik gitu. Contohnya apa? Yang mobil unik menurut lu apa? Agia ya. Unik ya. Unik banget. Pake uniknya banyak loh di jalan. Gue panggilin. Gak usah. Unik-unik lagi. Maksudnya loh. Satu dari berapa? Iya. Oh jadi maksudnya. Kenapa ibu pengen Panjero tuh. Karena mungkin di daerah. Abang kan kebetulan orang Padang. Padang. Kebetulan kita sama nih orang Padang. Betul. Di Padang itu. Kalo orang ngeliat Panjero tuh kayaknya udah wah banget ya. Biasanya begitu. Pajero Fortuner. Ya. Atau kalo Fortuner biasa aja. Sama aja kayaknya ya. Tapi kenapa ibu abang milihnya Pajero? Gak tau. Gak tau. Dari dulu tuh emang dia Pajero. 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 Emang dia suka mobil gede. Dulu bapakku punya. Bus. Gak ya. Terlalu besar. Pajero. Gak tau ya. Buker ya. Sakit. TAH. Ya Allah emang sakit aku gitu. TAH. Rasahanku juga kayaknya. TAH. Amin nih kamu yang rapuh. Ya Allah sama sih. Gak sanggup kalo ngeliat film keren tuh. Pokoknya pengen ganti. Makanya aku tuh baru. Bulan lalu. Pengen ganti velg. Tapi istriku. Angkom punya istri yang orang Minang juga. Oh udah punya istri bang? Udah. Satu. Sejauhnya satu dan selama-lamanya amin ya. Amin. Tangan dia begini bang. Gak ada ya. Istriku udah nonton nih. Pengen lah punya velg. Ya namanya wanita Minang. Ah ngapain. Udah lah kayak gini aja. Abang. Eh si Riz pun nelfon kan. Berapa hari yang lalu. Mau gak velg? Oh ya mau dong. Gua bilang tuh sama istriku. Gua lagi makan kemarin tuh. Mau velg gak? Ah gak usah lah. Tapi nih. HSR. Wah. Langsung inget kan dia. Inget velg. Inget HSR. Gila. Gila. Gila istriku. Gila istriku. Harusnya istriku aja. Gila istriku indos. Itu dia. Itu dia. Makanya. Yaudah lah. Ganti aja. Ketemulah sama abang. Aldi. Rais ini. Asik. Walaupun terlambat. Iya gak apa-apa. Dari dulu udah tunggu itu. Tidak apa yang telah. Tidak apa yang telah. Tidak jam jam 3. Tidak baru datang jam 5 tadi. Oh. Ya tau lah ya. Depok dan Cebubur ya. Gak apa-apa. Kita tau lah namanya. Di Indonesia itu kan waktu memang terkadang menjadi hal yang cukup. Duh aku mau cari kambing hitam nih. Gara-gara Arif Alfiansah lah. Gara-gara dia rumahnya? Dia datang ke rumahku telat. Gara-gara dia rumahnya? Dulu. Alasan atau pengen ganti velg apa sih? Maksudnya zaman dulu ya dari abang ini. Kenapa abang pengen ganti velg gitu. Karena waktu SMA temenku tuh temen-temen mobil. Anak-anak mobil. Komunitas. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Entah ya. Emaknya entah kayak mobil. Entah kayak motor. Aku juga gak tau. Tapi kayaknya kayak manusia. Tapi komunitas. Dia punya komunitas mobil. Apa? Komunitas mobil apa waktu itu dipadang bang ikut? Oh dipadang. Enggak aku gak ikut. Oh temen ya. Aku kacung. Kacungnya lah. Iya karena bisa bawa mobil. Aku yang bawa gitu. Orang tua aku tidak sanggup lah beli mobil buat anaknya dulu. Nah temen-temenku kan orang-orang kaya lah. Yang punya mobil banyak. Terus aku ngikut-ngikut mereka. Nah disitu kan rata-rata anak komunitas mobil. Itu selalu ganti velg. Oke. Ampe yang velg ring berapa gitu. Yang tipis sekali. Ring 20. Iya betul. Terus yang bisa naik cuma 3 orang. Gitu-gitu kan. Nah pas aku punya mobil. Pertama itu aku ada Avega. Avega yang warna hitam. Hyundai Avega. Hyundai Avega. Terus disitu mulai-mulai ganti-ganti velg. Terus juga ganti lagi ke Grand Avega. Ganti velg lagi. Nah terakhir tuh aku sebenernya punya Taksen. Aku emang suka Taksen. Hyundai dari dulu. Ya Hyundai Taksen. Gede kan. Ya tapi gak sempet ganti karena keburu ganti sama Pajero. Oh. Begitu. Oke. Berarti emang gara-gara lingkungan lah ya. Lingkungan betul. Punya mobil ganti velg. Betul. Dan menurut abang itu keren. Betul. Oke. Itu menurutku. Velg itu bikin. Bikin gagah ya. Tapi terkadang emang. Ada beberapa orang yang mikirin kenyamanannya. Oh dipilih lah velg yang. Pas untuk mobilnya. Betul. Ada juga orang yang. Ah penting keren dulu. Kayak kawan. Gak juga lah. Aku juga berpertimbangkan. Banyak pula yang dipertimbangkan. Gak gitu juga. Tapi pertanyaanku. Kalau diganti velgnya dengan. Gak sesuai gitu maksudnya. Mobilnya besar. Dan velgnya juga. Terlalu besar. Oh velgnya terlalu besar. Ada banyak. Ngaruh gak itu. Ngaruh. Pasti kenyamanan. Oh kenyamanan. Kenyamanan pasti akan ngaruh banget. Kayak dulu. Saya punya customer itu. Dia pakai mobil HRV. Tapi pakai velg ring 22. HRV kan. Itu kena lubang sedikitnya terasa. Bannya tipis banget memang. Ya tapi. Itulah. Untuk look bagus banget dong. Untuk look bagus banget. Bagus banget. Tapi ya makanya. Ya dari awal. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman. Ataupun tadi ke abang juga kan. Kalau mau ganti velg itu. Tujuannya apa. Apakah abang pakai mobil untuk daddy. Apakah abang cuma pakai mobil. Ah enggak kok gue pakai weekend aja. Atau gue pengen mobil gue ganteng. Keren gitu. Ya udah gitu. Kita bisa kasih beberapa opsi yang berbeda. Oke. Kayak gitu. Intinya ya jangan sampai mobil itu. Merubah rasa kita terhadap mobil. Betul. Contohnya yang tadinya. Ini kan kondisi standar nih. Ya standar. Sama kayak orangnya kan. Bukan maksudnya standar. Cuma pada umumnya gitu loh. Cuma pada umumnya. Ya kan. Sama sih kan juga standar. Ya. Nah. Biasanya udah nyaman. Ada polisi tidur. Ada apa. Biasanya main tabras aja kan. Iya betul. Ah enggak peduli lah. Apalagi pakai mobil gede. Iya orang standar. Ah udah hajar hajar aja. Jangan sampai sesudah kita modifikasi. Abang jadi. Hajar aja tapi malah jadi. Di mobil aja jadi rusak. Oh oke. Jadi kurang nyaman di mobilnya. Makanya kita harus menyesuaikan. Hmm. Ya. Harus menyesuaikan ternyata. Harus. Jadi gak bisa sembarangan. Dan pilihan ban aku yang ini. Udah sesuai belum? Udah dong. Maksudnya cocok ya untuk. Kita pakai acelera itu. Acelera ini adalah ban. Diproduksi di Indonesia. Dan sudah di ekspor ke 60 negara. 60 negara. Sorry 90. 90 negara. Termasuk USA. USA. Tau gak USA. Tau. U.S.A. U.S.A. Ada. U.S.A. Ayo. U.S.A. 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 Indonesia. Sudah��en di的 ad Institut Indonesia. Wah gini. Sudah dikirim ke 90 negara. Hampir ke Amerika. Bahkan dipakai untuk motor sport. Motor sport demokrat itu balas? Iya iya. Nah menurut gua gini. Kalo sesuatu barang sudah digunakan di dalam dunia. Motor sport. Mere. Berarti utk daily itu pasti safe. Itu. 20nya. Intinya safe dulu ya. NFTY-nya teman teman ya. Nah kalau kebetulan kali ini kita gantiin untuk Bang Pras ini velg ring 28 Hmm kurang 10 Kurang 10 Tadi awalnya kaget aku, ha 28 mau naik lagi aja gue ke mobil, besok besok ajalah Bang Kita pake ring 18, bahannya kita pakein acelera, pake yang Omicron, pake yang AT AT itu all terrain Oh? All terrain All terrain Yes So you can choose whatever you want to go Saya masih kaya saya boleh singkan apa sih Kakak jangan ketawa kak Kalau udah baca-baca ini saya keliatan bodohku Ya jadi ibaratnya kalau mau mobil gede gitu kan kadang-kadang diperuntukkan bukan hanya untuk di asfal Jadi bisa juga misalnya di jalan berpasir, di jalan bertanah, ya gitu bisa Nah untuk Bang Omicron ini itu juga sudah support Jadi Bang Pras gak usah khawatir, misalkan mobil ini kan abang suka bawa kemana-mana ga? Ya betul Misalnya nanti abang gak dapet job nih di tengah pedalaman desa mana segala macem ya Iya betul, bisa jadi 50 juta kan udah tau kan? Mau gak mau harus kesitu Mau gak mau harus kesitu Iya Berapa sih berapa persen? Ini MAP 20 lah Oh iya Manager baru gue nih ya Jadi dia bukan hanya seorang yang mau Pendagang pelang Pelang Dia juga manager dari komedian-komedian Iya Terbukti komedian tuh banyak yang sudah kesini Iya karena aku sebelum mau kesini aku riset dulu nih Oke coba siapanya coba Babe Cabita Oke Sule Oke Rispo Pres Teguh Oh Gak ngakuin diri sendiri Ini keren Banyak lah dan artis-artis lain gitu Iya betul Iya kan? Iya betul Ya karena tadi yang gue bilang gue pengen Kita tuh pengen ngasih tau sama temen-temen Terutama masyarakat Indonesia Betul Ganti velg itu sekarang gak sesulit yang dulu Iya Tidak se-tidak se-apa ya Udah mudah banget lah Dan juga disini Menurut aku paling enak Kita bisa Ehm Masang velgnya dulu Di apain ya namanya Fitting 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 velgnya dulu Eh yang bener bang Kalau di tempat-tempat Eh bener Eh abang gak tau siapa tadi itu orangnya Fitting aja bang Tadi ya Bang apalah Enggak itu buat abang2 fitting ya Ha? Buat abang2 Buat aku aja Buat orang lain gak boleh Berarti aku spesial disini Hehehe Masa gak boleh Gak boleh Gak boleh Boleh Anjing aku udah Dipikirin Lu aja pamit Orang Ini orangnya pelawa asli Aku Aku dari tadi Aku yang gugup jadi jenis Hehehe Jadi kalian bisa fitting loh Bisa Ke empat-empat ban kalian itu Betul Untuk seluruh customer kita dimanapun berada Untuk seluruh customer Wah Masa untuk orang-orang Padang dong Gak pasti tau Ada satu toko di Padang Nih 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 Buat temen-temen di Padang Pake mas Alminang dong Untuk orang-orang Tidak hanya di Jakarta sih dong Ini punya Bagaimana bang? Dua puluh Dua puluh Dua puluh Hehehe Kadai Bayangan banyak Termasuk di Padang C Tampe nya itu di sekitar Pangeran Beach Pangeran Beach Eh namanya bang? Namanya daerahnya Namanya toko Namanya toko Namanya toko Yang ke Yang ke Yang ke motor sport Oh iya Pura-pura sewa Oh iya Jadi itu Yang ke motor sport Kalian bisa langsung situ Nah Siko Jadi Karena awak kebetulan Sedang di Jakarta Makanya pasang di Siko Kalau di Padang lah Pasti dibawa pasang di Padang Pastilah Ya Ya Kasih peribahasa lah Peribahasa Minang kasih dulu Sebagai penutup nih Sebagai penutup Hehehe Awak ada kebetulan Aduh gala namanya Sultan Raju Endah Asik Tak impi nak diatih Hehehe Tak kurang Nak di luar Asik Jadi untuk orang kawan Sedolahnya Gaya itu is number one Menurut awak Sultan Raju Endah mah Jadi untuk kalian Nenya memperancak Nenya memperancak Kendaraan kalian Alangkah banyaknya Kalau seandainya Kalian langsung sampai Ke Kadai HSR Di Kota Padang Di Bungko Pangeran itu Yang ke motor sport Awak mah dia tau ya Kok kadainya bang Yang ke motor sport Langsung ke situ kawan-kawan Kalau di Cibubur dimana Kalau di Cibubur Di daerah Di Bungko KFC Alternatif Cibubur Namo Kadainya tadi G-Style G-Style Langsung ke siko Sekong kawan Untuk orang-orang Cibubur Orang-orang Cibubur Kok banyak ke Kayo mah Kalian Rominang Banyak lo di Siko kan Langsung-langsung Oke bang Siap Teman-teman mau lihat Pelag yang dipakenya apa Kayak gimana prosesnya Kalian langsung liat aja Di channel Youtubenya Bang Pras Karena disini Gak akan kasih Yang saya kasih lihat Ya Jadi untuk kawan-kawan Lelahnya Gekok saya lihat ke Youtube Langsung Mantap Jauh dilamak orang Jauh dilamak orang Eh Apa Pribahasanya itu Apa Pribahasa apa tadi Pribahasa apa yang mau kita pakai Hah Apa Serupa saya Dari para panjang kali lebar Segitu dulu aja video kita kali ini Iya Terima kasih Bang Aldi Luar biasa Mantap Selalu Betul Mudah-mudahan aware Ya Dan terakhir dari saya Ingat velg Ingat HSR Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati